Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursal Wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in amma ba'du Baik, hari ini kita membahas pengaruh toxic parents Biasanya ada rangkaian ya Toxic parents and hyper parenting Dia punya satu kemenan itu Toxic parents dan hyper parenting Itu ada pembentukan karakter anaknya Dan izinkan kami ini insya Allah Saya membahasnya dari sisi otak manusia Untuk itu saya izin pakai slide ya Toxic parents and hyper parenting Toxic parents ini adalah orang tua yang tidak menghormati Dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik Sebagai individu Jadi kalau bicara sebagai individu Itu luar biasa itu Kita harus kenal, kita harus tahu Umur itu beda-beda kan ya Setiap era itu Mungkin harus tahu bahwa anak laki dan perempuan beda Harus tahu watak itu beda Bakat itu beda Bahwa setiap apapun yang terjadi pada anak-anak Kita merhatikan fisik dan mentalnya Nah ini yang disebut mengetahui atau memahami Seorang anak selaku individu Toxic parents namanya juga toxic ya Membuat racun Baik Kemudian Meski orang tua toxic Kerap berdalih Apa yang dilakukannya Semata-mata karena kasih sayang Tapi pola asu yang toxic Tentu saja tidak baik untuk dilakukan Ini juga toxic racun Karena dia akan meracuni pola pikir Pola perasaan Jadi mental itu ya Kalau kita bicara mental itu pikiran perasaan Dan tentu ya Perkembangan selanjutnya Karena apa yang dialami manusia Pada masa kanak-kanak Itu akan mempengaruhi Kondisi kita saat ini dan seterusnya Kalau kita tidak terapi Bila kita terlanjur Punya juga Memori-memori kesedihan Memori-memori Kecemasan Atau memori-memori Luka Baik Jadi ciri-ciri toxic parents Ya disadari atau tidak Kita bisa saja menjadi toxic parents Oleh sebab itu Agar dapat mewaspan Padai perilaku kita sendiri terhadap anak Dapat ciri-ciri toxic parents Yang penting untuk diperhatikan Satu Toxic parenting ini Mengutamakan diri sendiri Jadi toxic parents Orang tua yang toxic ini Selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri Dan tidak mempertimbangkan kebutuhan Maupun perasaan anak Kemudian Ya juga Tak akan berpikir mengenai dampak Perilakunya tersebut pada anak Jadi sangkanya Anak ini milik diri kita Sepata-pata ya Jadi kita bisa Semaunya kepada anak Nah ini hati-hati ya Kemudian Apalagi Tak dapat memperlakukan anak Dengan baik Orang tua yang toxic Tak dapat memperlakukan anaknya Dengan baik Bahkan pada tingkat yang dasar saja Seperti rasa hormat dan kesopanan Mereka enggan melakukannya Ya Allah Kemudian Ciri berikutnya Sulit mengendalikan emosi Toxic parent Kerap mengalami Kesulitan Dalam mengendalikan emosinya Ya Ia cenderung Bereaksi berlebihan Atau dramatis Ketika anak Melakukan kesalahan Marahnya tuh Bisa Kadang-kadang Matanya udah mau copot Selain itu Kemarahannya pun Seringkali Tak dapat diprediksi Ya Tak akan segan Untuk memukul Memaki Atau melakukan Kekerasan lain Ya Sekarang sih Insya Allah Kemudian toxic parent Sedikit ya Kalau zaman dulu Ya Mungkin Bukan masalah toxic parentnya Zaman dulu itu kan Kelas parenting Yang seperti kita lakukan ini Masih sangat jarang ya Ya Dan zaman dulu kan Itu polanya Ada Ada nuansa kolonialnya Penyalnya Iya Jadi Kita lah produk-produk Seperti ini ya Mas Shirley Yang layar tahun 60an 70an nih Masya Allah Ya Kalau sekarang sih Alhamdulillah Ya ta'lim berkebaran Masya Allah Ada azara Ada ma'ashifa Ya kan Masya Allah Hanya memang kita perlu tahu Juga karena diantara kita Bisa jadi ada yang begini Oh nantung kita langsung bilang Oh itu masih toxic parent Atau masih hyper parenting Kemudian Suka mengontrol Terlalu kontrol Orang tua toxic Serang mengontrol Anaknya dengan ketat Nah ini ada kalimat Dengan ketat Kontrol memang boleh ya Tapi dengan ketat Dia akan mengatur Apa yang harus dilakukan oleh anak Ya Kapan dan bagaimana Anak melakukannya Sampai kayak gitu Ya Toxic parent Selalu mencampuri Urusan pribadian Walaupun anak Kadang-kadang kan butuh sedikit Apalagi kalau sudah mulai SD Dia butuh sedikit Lapang untuk dia Ya Nerenu Untuk dia mau Habis saya bangun tidur Saya Ya misalnya tidur siang Saya ngapain dulu ya Ya misalnya gitu ya Saya minum dulu Atau langsung sholat asar Itu kan boleh kan Anak boleh Ya oh Kalau toxic parent Jadi habis itu apa Setelah itu Itu gimana Itu gak mengontrol ya Wanting to controlnya Sangat-sangat ketat Kemudian selalu Menyalahkan anak Atas perbuatan yang telah dilakukan Orang tua toxic Justru akan menyalahkan Semuanya pada anak Jadi Yang salah Bapak ibunya Yang salah orang tua Ya Nah ini habis-habisan Anaknya dimarahin Dan itu apapun usaha Dan hasil yang dilakukan oleh anak Tak pernah cukup baik baginya Ya Orang tua selalu mencari Kesalahan dan jarang Mengapresiasi anak Ya Kasian ya Anak udah Padahal kan anak itu Umurnya kan Berdasarkan umurnya Maka perkembangan fisik Dan mental Ada perlahapannya Kemudian Sering mempermalukan anak Orang tua yang toxic Juga kerap mempermalukan anaknya Dengan sangat buruk Ya akan mengejek Merendahkan Memukul Memaki Atau meneriaki anak Di depan orang lain Terutama teman-temannya Sehingga anak merasa Sangat malu Tuh Tuh ini sedih nih Kalau begini Ya Kemudian lagi ada Ciri Merasa bersaing Dengan anak Ya Ada ya orang tua Masa bersaing Bukan hanya Selalu merasa benar toxic parents Juga akan bertindak Seperti orang yang Sedang bersaing Dengan anak Jadi alih-alih Menyemangati Dan merasa bahagia Atas keberhasilan anak Ia malah membuat Anak down Mengabaikannya Dan merasa Tidak suka Jika anak senang Jadi bukannya dipuji Malah Kan cuman gini aja Bunda juga bisa Wish Anak itu down Terus mengabaikannya Dan kok kayaknya Itu bersaing ya Gak bisa lihat Anak senang Ada yang kayak gini Rupanya Ya Allah Nah ada lagi nih Ciri-ciri Tujuh ciri-ciri toxic parents Yang diberikan oleh Asian parents ini Ya Mengukit apa yang telah Dilakukan untuk anak Menyalahkan anak Dan memberi kritik Yang berlebih Egois dan kurang Empati pada anak Reaktif secara Emosional Ya Dramatis Suka mengontrol Ya Beberapa sama ya Kurang menghargai Dan menuntut Berlebihan Jadi anak tuh Kayak ada remote Kontrolnya ini ya Aduh Ini paling seringnya Masih kedengeran ya Kamu gak inget Papa tuh udah bayarin Uang lahiran kamu Kata anaknya Ya gak inget lah Nanti ditambah lagi ya Papa udah bayarin Apa harus sekolah kamu Ini suka mungkin Ya satu dua Berangkali masih ada ya Dari tujuh ini Ada satu ciri Ini banyak Ya Ini perlu kita belajar Sehingga kita Kalau ada keinginan Ngomong kayak gitu Kita segera istighfar Astagfirullahaladzim Ya Baik Kalau hyperparenting apa Hyperparenting ini Penerapan pola asu Yang seringkali Dilakukan di luar kontrol Meskipun Orang tua memiliki tujuan Agar anak-anaknya Bisa memiliki Pencapaian terbaik Ya Dalam pola pengasuhan Hyperparenting Orang tua hanya ingin Anaknya terlihat sempurna Dan dituntut sukses Tanpa memikirkan Perasaan anak Jarang nanya Apa perasaanmu nak Kalau bunda kayak gini Kamu senang Misalnya kalau udah lagi sedih Kan kita yang diajarinnya gitu ya Memvalidasi emosi ya Kamu lagi sedih anaknya Gitu Itu-itu Membuat Anak tahu perasaan Itu yang disebut Kita mengerti Tentang perasaan Ya Baik Sekarang Orang tua memiliki Rasa cemas Berlebihan Satu dua Orang tua memiliki Rasa cemas Berlebihan Terhadap sesuatu Yang sedang dialami Oleh Anaknya Ya Pada tipe ini Orang tua selalu ingin Selalu memastikan Si kecil Tidak melakukan Kegiatan-kegiatan Yang dilarang olehnya Orang tua sangat detail Seperti harus mengetahui Dan memastikan Kondisi anak-anaknya Setiap saat Jadi orang tua yang Hyperparenting ini Kan seneng banget Ngasih peraturan Dan Justru yang dilihat Atau yang selalu ingin tahu Ini anak Ngikutin gak apa yang saya larang Bukan melihat Ini anak Punya kebaikan gak Karena kan Ya orang tua Yang seperti ini ya Hyperparenting ya Jadi sebetulnya Kepengen Anak saya ini Ya Ya Tunduk gak Sebetulnya itu Tunduk Jadi yang dicek adalah Kegiatan yang dilarang Dan tidak menghargai mana Kegiatan-kegiatan Kebaikan-kebaikan Kan kita gak lihat itu Anak Rapikan tisu Ambil tisu Satu Buang tempat Sampai Kan kita gak lihat Itu kebaikan anak Karena dalam Islam itu Anak kita itu Sudah soleh-soleh Karena banyak hal-hal Yang kita gak lihat Ya Ada banyak hal-hal Yang kita gak lihat Dia Dialog batinnya aja Kita gak dengar Mungkin dia bilang Ya saya abis ini Mau tolong bunda Gitu misalnya ya Baru mau tolong Ibunya udah nyap-nyap Ya gak 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 Ini kita gak tahu Bahwa anak-anak itu Lebih banyak halnya Yang dia sudah Melakukan kebaikan Malah yang dicari Yang dicari-cari Kegiatan yang dilarang Ya Nah ini hyperparenting Karena bahaya banget Orang tua mudah sekali Frustasi dan menganggap Dirinya gagal Dalam mendiri Ketika Perkembangan anaknya Tidak sesuai keinginan Jadi guilty feeling Terus Padahal kan Boleh juga Ada anak sekali-sekali Gak sesuai Nilai KKM Boleh juga ya Apalagi lagi pandemi Kayak gini Ya Allah Gampang sakit orang Ya jangankan Kena corona ya Influence aja Sedang musim Hujan seperti ini Dan kita tahu Hujan ini rejeki Tapi apa boleh buat Karena lifestyle hidup kita Yang kurang pohon Kurang rumput Makanya ya Hujan-hujan Mengalirnya Gak bisa lagi Masuk ke bumi Akhirnya Membuat satu Banjir dan sebagainya Debu di mana-mana Jadi Anak-anak udah mulai Gak enak badan tuh Jangan kan anak-anak Kita aja suka Ngelemeng-ngelemeng ya Tak rasanya Gak enak gitu Perasaannya Berserian Dan kita langsung Iya Kalau udah gak enak Perasaan yang tadinya Mau bongkar lemari Gak jadi Bu Mau bebenang Gak jadi Bebenang Gak enak Belum lagi Pas kita Menstruasi Belum lagi Pas mau Menopose Itu hal-hal yang Kita sendiri Orang dewasa Ada kondisi-kondisi Yang perlu kita pahami Apalagi anak-anak Baik Dan kemudian Orang tua Seringkali Berperilaku Tidak masuk akal Dengan meminta Anak melakukan Berbagi kegiatan Tanpa melihat Kondisi tubuhnya Suruh ini Suruh itu Suruh ini Suruh itu Suruh Aduh Anak-anak juga capek Udah gitu Gak boleh main lagi Walaupun Boleh main Dilarang Main yang gadget lagi Terus mau main apa Sekarang semua permainan Digital Mau main apa Anak-anak Kalau Itu yang digital pun Dilarang banget Main Jadi Katanya sih Sayang anak Jadi Hyperparenting ini Pola penghasilan orang tua Yang memiliki kontrol mutlak Terhadap anak Mulai dari urusan sekolah Hingga luar sekolah Dampaknya apa Ini Anak rentak Sakit Dan depresi Belum kena virus Belum kena bakteri Sudah psikosomatis Anak Emosinya juga Meledak-ledak Tidak kreatif Dan ekspresif Kemampuan sosial Yang buruk Kehilangan Waktu bermain Hubungan kaku Dengan orang tua Zaman dulu saja Zaman peperangan aja Usia anak-anak Yang senang bermain juga Cuman kan karena Permainan mereka Permainan di luar rumah Kalau gak salah Itu saya ingat banget Kalau kakek-kakek Saya cerita Main ngumpulin Batu Di sungai Nanti batunya itu Untuk disambitin Mangga tetangga Itu permainan Zaman dulu kan Ya kayak gitu Nanti kalau sudah mulai Ada rumah-rumah Yang ada bel Belnya dipencet-pencetkan Oleh anak-anak Lari lagi Udah mulai ada Permainan layangan Kejar layangan Nah itulah Anak-anak bermain Nah sekarang Gak bisa kayak gitu Mainnya Jadi ini Sekali lagi Toxic parents Dan hyper parenting Baru kita lihat nih Ada apa sih Orang tua yang otaknya Bisa jadi toxic parent Jadi dikatakan Orang tua Yang masuk Kategori toxic parents Biasanya ada Gangguan di otak Ini otak manusia Tepatnya ini Otak jenazah Yang dikeringkan Pakai Jadi di dalam otaknya Ada gangguan juga Bisa terjadi Karena ada trauma Atau memang ada Gangguan kejiwaan Jadi orang tua Yang toxic parents Dia kecilnya juga Terjadi luka Dalam pengasuhan Orang tua yang toxic parent Waktu kecilnya juga Terjadi pengabayan Terjadi kekecewaan Terjadi Kesedihan yang mendalam Bahkan traumatik Yang sangat-sangat Sehingga nanti Pas jadi orang tua Begitu Nah pada saat Orang tua toxic parent Melakukan Pola parenting Yang toxic ini Kepada anaknya Ini Kalau gak berhenti nih Melakukan toxic parent Si anak nanti Begitu Bersama anaknya Nanti Jadi terus nanti Ini yang Yang kasihan ya Karena nanti Sewaktu Anak-anak lain Sudah berubah Pola asunya Orang tuanya Ini masih yang Pola asu Toxic Wah itu Lebih sedih lagi Belum lagi Anak Uzubila Minzalik Di luar sana kan Masih banyak musuh ya Ada bandar Mafia Waduh Anak Uzubila Minzalik Ya saya sih Selama tahun 98 Ngurus narkoba Sampai sekarang Tambah lagi Ngurus LGBT Itu Saya sering melihatnya Itu karena Orang tua yang toxic Walaupun tidak semua Anak yang kena narkoba Orang tuanya toxic Ada juga hal-hal lain Karena memang Diincir orang tuanya Ini supaya Ya ini masalah Persaingan jabatan Dan sebagainya Bayangin ya Sudah kita jadi parenting Positif parenting aja Pasti aja Kena hal-hal yang Memang disengaja Seolah musuh-musuh Sekitarnya Musuh-musuh Pekerjaannya Si orang tua itu Apalagi Yang orang tuanya toxic Ya Nah inilah Pentingnya kita belajar Jadi otaknya Mana sih Tua Isa Otak ini Allah ciptakan Ada otak besar Ada otak kecil Kemudian Allah belah Menjadi Belahan kanan Belahan kiri Kemudian Kalau kita Lihat otak Dari Ya dari Samping kiri Ini kayak gini Ini otak besar Ini otak kecil Bagian depan Yang ini Kemudian Kalau lihat dari atas Ya ini terbelah Dua ini Ini bagian depannya Jadi ada Kiri yang ini Kanan yang ini Ini bagian depannya Ya Terus kalau bicara Tentang otak Atau pikiran Atau jiwa Ada Ada istilah Dua ini Pikiran Atau jiwa sadar Atau disebutnya Conscious mind Ada juga Pikiran Atau jiwa Bawah sadar Disebutnya Subconscious mind Walaupun nanti Kesadaran itu Terpecah-pecah lagi Tapi kita belajar Dulu Dua ini Bapak ibu-ibu Sudah tahu Ini Kita ulang-ulang Untuk tambah Faham Jadi Pikiran sadar Atau jiwa sadar Bedanya sama Bawah sadar Ini Sering Diibaratkan Gunung es Gunung es Yang di lautan Yang terlihat Di permukaan air Ini Conscious mind Pikiran sadar Ternyata Gunung es itu Di bawahnya Di bawah permukaan air Ya Allah Banyak banget Di bawahnya Besar lagi Inilah Disebutnya Subconscious mind Di perumpamakan Sehingga Ya Dikatakan bahwa Pikiran sadar itu Pikiran sadar kita Untuk membentuk Perangai kita Membentuk Ya Action kita ini Rupanya Kekuatannya 10% Ada juga yang bilang 12% Atau kita bilang 10-12% Tapi Subconscious mind ini Yang bawah sadar Itu Gash 90% Ada yang juga bilang 88% It's okay Kita gabung saja ya Subconscious mind Membuat kekuatan Diri manusia Untuk melakukan Satu kegiatan itu Sebesar 88% Sampai 90% Conscious mind Yang mana sih Gua Isang Yang 10% Ini dia Reasoning Critical thinking Logical thinking Ini beberapa Ibu nih Pernah sharing Atau pernah curhat Sama saya Ibu Shirley Dia bilang begini Ibu-ibu ya Saya kok udah berkali-kali Seminar ya Tapi masih juga ya Saya Ya Mau apa ya Susah banget Selalu saya marahin Anak saya Bu Aisyah Selalu kadang Saya cubit Anak saya tuh Bu Aisyah Saya ngerti ya Karena ada Ada pendekatan Kayak gini Waktu kita seminar Itu baru masuk Di conscious mind Kita mau Kendalikan emosi Memang bisa Cuman 10% Mungkin hari ini Dua jam Bisa gak marah Malamnya Mu-mu-mu Kenapa? Karena ada Subconscious mind Dimana Subconscious mind Ini isinya apa ya Isinya Memory Memory Ya ingatan Yang lalu-lalu Itu Masuk di Bawah Secara kita Ya Nah Apalagi Self image Kalau sejak kecil Dibilangin Kamu nih Bodoh nih Kamu nih Gak pantus nih Kamu perempuan Sehingga Waktu pun udah belajar Misalnya ada Anak perempuan Waktu kecilnya Dihina-hina Oleh sekelilingnya Terutama oleh Misalnya ya Apalagi kalau oleh Ayah ibunya Kamu nih Buruk-buruk Udah besar Kalau ada pun Orang bilang ya Misalnya ini Consciousnya Orang bilang Kamu tuh Cantik Enggak Gak percaya Nah itu tadi Orang bilang Kamu cantik Itu baru masuk Di Conscious mind Tapi self image Sudah terbentuk Dia bilang Enggak Gak percaya Karena ini lebih besar Pengaruhnya Lebih besar Apalagi kalau Orang yang bilang Kamu tuh sebenarnya Cantik Ada kata sebenarnya Lagi Ya kan Enggak percaya Dia Enggak percaya Kenapa Ibuku aja Bilangin aku Enggak cantik Ibuku bilangin aku Jahat Ibuku bilangin aku Pemalas Ibuku bilangin aku Pembohong Wah ini Bahayanya Subconscious ya Kemudian apa lagi Watak Watak masuk di Subconscious mind Itulah Seseorang Ya Dalam kehidupannya itu Perangainya Ini dipengaruhi oleh Watak Atau kalau bahasa Dalam islam Kabiat Dipengaruhi Kabiatnya Orang yang Extrofit kelihatan Orang yang Introfit kelihatan Orang yang Ambifat kelihatan Karena dia masuk Di bawah sada Watak ini Kemudian Bakat Bakat juga masuk Di subconscious Kita nih Biarpun Yang punya bakat Naturalis Yang seneng Seneng Tanaman Seneng binatang Dan seneng Masak Itu karena udah Di dalam bawah sada Kekuatannya 90% Itulah Cuman Lihat-lihat Sebentar Orang di youtube Tutorial Masaknya lebih enak Daripada chefnya Karena bakat Jadi Subconscious Ya kuat Kemudian Emosi Emosi juga Subconscious Karena emosi itu Bawaan lahir Allah memang sudah Kasih otak emosi Jadi kuat Kemudian apalagi Habit Kebiasaan-kebiasaan Jadi Di dalam kita Membuat Sebuah kebiasaan Memang masih Dipakai nih Teknik Untuk setiap hari Melakukan Kebiasaan Ya Lipat selimut Rapikan ini Rapikan itu Sehingga Dalam Islam juga Dibuatlah satu Habits Yaitu Sholat Kebiasaan Ini Yang nanti Masuk di bawah Sadar Sehingga nanti Memori yang buruk pun Self image buruk Tapi karena Sholatnya Dari kecil Kemudian setelah Balih menjadi Satu Ketetapan Kewajiban Yang Benar-benar Ya Tanpa Kecuali-kecuali Buat kita Perempuan saat Menstruasi Masa nifas Gitu ya Ini nanti akan Habit-habit itu Nanti Menjadi kekuatan Gitu Sehingga kalau Umur-umur segini Terus Nggak mens Tapi nggak sholat Oh gelisahnya Minta ampun Kecuali orang-orang Yang memang Sengaja juga Habitnya Meninggalkan sholat Ya Dia Tidak sholat Kayaknya Santai-santai aja Karena habitnya Bahaya nih 90% Ya Tidak ada ketakutan Kekhawatiran Bahaya Soal sholat ini Kita harus tegak Memang Kemudian Trauma Nah ini tadi Trauma Misalnya Di satu jalan Pernah lihat Kecelakaan Di situ Ya Terus nggak mau Kita lewat situ Kenapa Karena ini Trauma ini Membentuk Power 90% Terus Imajinasi Juga masuk Di subconscious